Pemirsa Bazar Sembako Murah Partai Perindo menjadi solusi bagi masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Melalui program yang masif dijalankan di berbagai daerah ini, Partai Perindo juga ingin menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Ratusan masyarakat tumpah ruah menyambut program Sembako Murah yang digagas Partai Perindo bersama relawan dan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta Barat. Warga rela antre demi mendapatkan Sembako Murah seharga Rp10.000 yang berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Harapan kebetulan ini Dapil, ini kampung kelahiran saya sendiri sebenarnya, beri selatan ini. Harapan besarnya adalah warga di sini bisa membantu, bahkan memilih saya pada tanggal 14 Februari nanti, dan ya mudah-mudahan insya Allah bisa terpilih. Kampanye dengan program Bazar Sembako Murah juga digelar Partai Perindo di Kampung Rambutan, Cerasas, Jakarta Timur. Warga berharap caleg Partai Perindo dapat memperjuangkan nasib rakyat kecil. Hari ini kita berikan ke mereka adalah yang dari patai, adalah kartu asuransi, kemudian juga minyak goreng murah, dan juga program kita untuk klinik UMKM untuk membantu mereka. Kita lihat aja, ini di lingkungan diadakan acara Bazar ini, tentu sangat akan membantu ya, karena ini adalah warga-warga marginalis ya, yang sangat membutuhkan program nyata dari Perindo ini. Sementara itu, caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Saturya, Wan Aniska, menjediakan 250 liter minyak goreng untuk warga di kecamatan Marpoyan Damai, Bekanbaru. Para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan mengajak masyarakat untuk memilih Partai Perindo pada 14 Februari 2024. Tim Liputan HN News melaporkan.